Saya pakai seragam polisi terus, malam ini saya lihat dia pakai gereja orange, tahanan, hancur mbak hati saya. Saya bilang dia pun masuk polisi itu karena perjuangannya sendiri. Ibu Barada Erinaka Almapudihang sedih melihat nasib anaknya yang menjadi terdakwa dalam perkara pembunuhan Yosuahu Tabara. Erinaka mengaku meski hatinya hancur, tapi tidak lebih dari hancurnya hati Rosti Simanjuntak ibu Yosuahu Tabara. Sebab menurut Erinaka Almapudihang, ibu Rosti Simanjuntak tidak bisa lagi melihat anak yang disayanginya karena sudah tewas ditembak. Pengakuan itu disampaikan Erinaka Almapudihang dalam program Rosti di Kompas TV pada Kamis 1 Desember 2022 malam. Erinaka Almapudihang pun meminta kepada istri Ferdi Sambo Putri Chandrawati, yang juga sebagai seorang perempuan dan ibu untuk berkata jujur dalam kasus ini. Menurut Erinaka, Putri Chandrawati juga memiliki anak dan berperan sebagai ibu sehingga pasti ia merasakan perasaan yang sama jika anaknya dihabisi. Dalam program Rosti, Erinaka Almapudihang pun mewakili Richard Eliezer dan keluarga memohon maaf kepada orang tua Yosua, Rosti Simanjuntak, dan Samuel Hutabarat. Ikuti terus berita menarik lainnya, jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Meda. Saya sudah sangat tersiksa hanya makan nasi sama sayur, dan mereka yang lain yang melakukan yang terlibat enak-enak di luar, saya hanya. Terima kasih telah menonton!